Terima kasih. Terima kasih. Dokter, wajar gak sih kalau sudah menikah tapi masih melakukan, sorry ya, masturbasi dok? Ini titipan dari... Wajar. Dari siapa ini, tak? Dari kiki produser kita kayaknya. Gimana dok? Wajar, jadi dari penelitian dikatakan 42 persen laki-laki yang sudah menikah masih melakukan masturbasi. Kemudian 65 persen wanita juga masih melakukan masturbasi. Kok aneh, kok aneh itu masih karena wanita itu kan lebih sulit dipuaskan. 50 persen lebih mereka itu jarang mendapatkan orgasme. Dengan sendirian dia lebih mudah mendapatkan orgasme. Nah, itu tantangan buat para pria-pria itu. Supaya bisa memuaskan istrinya. Ah, gampang dok. Oke, dok. Kayak udah jago aja ya. Oh ya, tes dulu. Oke dok. Kasih ketawa dia. 12 persen ya dok. Ini juga titipan lagi, ini kayaknya dari Gilang ya dok ya, sorry. Bagaimana menghadapi pasangan yang memiliki fantasi lebih sampai membuat kita merasa kurang nyaman gitu dok? Kenapa? Mesti kurang nyaman. Seks itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi dianggap senang-senang saja. Misalnya, pasangan kita pengen melakukan... Misalnya contohnya suaminya pengen melakukan hubungan seks di atas genteng. Contoh, itu kan ekstrim. Makanya... Itu kan fantasi dok ya. Itu kan fantasi kan. Itu kan fantasi. Ya, si istrinya cuma ngomong begitu aja. Pak, emang kamu kucing ya pengennya di atas genteng. Nih, hanya begitu. Jadi dianggap santai aja karena... Tapi seru sih dok kayaknya. Setiap fantasi tidak perlu diwujudkan. Kalau ada kedufan karena fantasi? Enggak. Itu berbahaya. Tapi di asana boneka. Oh, iya nyelinep ya di balik-balik boneka itu. Sudah, sudah, sudah. Kalau itu yang berlebih ya. Kalau yang begini kayaknya ada pengalaman ya. Iya. Vincent emang gitu dok. Dia di halilintar waktu itu. Pak, pak, pak. Gede banget pak. Vincent di halilintar sama di korak-korak waktu itu ya. Oke, kali ini telepon dari rumah ya. Buat tonight lovers yang menelpon. Kita sudah tersambung nih. Halo. Malam. Selamat malam. Ingat passwordnya, kasih-kasih. Halo. Ya, halo. Dengan siapa nih? Halo, selamat malam. Aku Tiara dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, mau nanya apa langsung sama dokter Bayko langsung aja? Ya, halo, selamat malam dong. Selamat malam, Tiara. Iya, aku mau nanya dok. Ini kan aku berumah sangat kira-kira udah lima tahun ini. Nah, aku pengen tau nih dok. Gimana sih cara kita tahu titik rangsangan suami kita gitu? Jadi, kita serang. Titik rangsangan. Nah, ini pertanyaan. Ini bagus ya? Ini pertanyaan bagus. Jadi gini dok, kan kita tuh pengen tau ya. Suami kita tuh dimana titiknya saat. Ya, itu biar terangsang gitu. Nah, itu gimana cara kita taunya dong. Ketika udah tau titiknya, apakah kita kasih speedo? Mungkin biar kita... Gimana dok? Jadi begini. Makanya untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah. Sebelum malam pertama tuh cobalah untuk mengenal titik-titik rangsangan masing-masing. Dengan cara mandi berdua. Dan masing-masing saling menunjukkan ini lho. Dia juga menyamat air ya. Nah. Kenapa harus mandi gitu? Maksud apa? Dengan cara mandi berdua kan. Nah, ini belum tau dong. Kasih tau dong. Hei! 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 Ngapain kamu? Hei! Artinya... ...dengan mandi berdua kan... ...kan saling... Apa artinya memberikan sabun kepada dia dan sebagainya dia tau gitu lho. Ini titik-titik yang mana yang... Oh, saling menyabuni. Ya, saling menyabuni dan berduaan gitu kan. Lho, kita gak porno ya. Ini gak porno ya. Karena ini sesuatu hal yang... ...jarang sekali orang-orang ingin tahu mengetahui rangsangannya. Tapi malu kan nanya. Kan gak pantas. Kan gak mungkin kita nanyain. Tapi misalkan abis menikah kan aku kan belum kan merasakan. Misalkan abis menikah, terus abis itu... Ajak mandi berdua. Enggak, jadi kayak orang muka malam pertama aku mandi pertama. Iya, mandi pertama. Mandi pertama bersama-sama. Karena kan gak mungkin kamu nanya. Mungkin... Dengar ya. Malam bersama. Gak mungkin kan kamu nanya ke suami kamu. Aduh sakit rangsang. Paham mana sih titik-titik kamu yang enak buat aku rangsang. Kan gak mungkin nanya begitu. Jadi dia mencari sendiri dong? Cari sendiri, tapi dengan cara mandi berdua itu. Oke, ini mendingan betop atau pancuran? Terserah. Bebas ya? Bebas. Oke, nanya dong, nanya sekali. Tapi saya mungkin nambahin, apakah semua orang sama? Maksudnya titik rangsangnya, semua pria kalau titik rangsangnya disitu apakah general? 85% sama. Di mana dong? Misalnya untuk pria, misalnya untuk pria ya misalnya adalah leher bagian belakang. Kemudian juga kening, kemudian bibir bagian bawah, kemudian diantara dada, kemudian turun kebawah di sekitar pusar. Kemudian paha bagian. Nah, itu tuh lebih sama. Tapi ada beberapa, 15% yang memang berbeda. Misalnya ada yang lebih kepada lengannya, lebih kepada tangan, jari tangannya. Ya, kemudian ada yang lebih misalnya kepada... Jaki mungkin... Apa? Telinga, belakang telinganya. Jadi berbedanya cuma sedikit. Ada bun-bunannya katanya. Jadi seperti itu. Beda-beda. Tapi 85% Sabiri. Pria dan wanita berbeda. Oke. Kalau wanita memang ada beberapa titik-titik yang memang seperti misalnya... Apa? Bulu mata, kemudian leher bagian depan, kemudian puting, kemudian diantara belakang telinga. Ada, ada, ada. Mana aku tahu. Tengah-tengah. 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 Tengah-tengah, Ben. Oke. Mudah-mudahan jelas tadi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya kita gak mesti lanjut. Oke, kenapa Sen? Bisa namanya jadi Asma kalau begini ya. Asma mungkin mau tanya, ini kan hitungannya masih pengantin baru loh. Oh, iya. Oh, iya kan? Nanti pikirin dulu ya pertanyaannya apa ya. Aku ntar datang lagi ya. Oh, enggak. Setelah ini kita cek nanya. Tengah-tenah. Tengah. Tengah-tenah. Ini karena record dari Tonight Lovers semua ingin dilanjutkan lagi. Ini sampai jam 12 dok ya, oke? Tengah-tengah. Abis ini kembali lagi tetap di Tonight Show. Kita masih bersama Dr. Boyke. Masih kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Yang di studio juga boleh di studio juga. Ada, boleh silahkan ya. Silahkan. Dan juga ada titipan lagi nih dok. Bisa gak sih ukuran diperbesar gitu? Ada yang nanya ini serius? Untuk laki-laki ya? Ya ukuran memang dari sonanya sudah seperti itu. Nah itu dia tuh. Jadi memang kita bisa memperbesar dengan cara mengoperasi. Ya artinya si kaki-kaki daripada alat kelamin pria itu ditarik. Tapi akibatnya apa? Operasi seperti itu di ada di Itali, ada di Amerika. Alat kelaminnya itu mudah patah pada hubungan sesuai. Waduh. Coklek. Meningan jangan ya. Betul. Jadi cuma memperpanjang. Ya itu. Itu kalau di luar negeri itu banyak sekali dilaporkan kasus-kasus yang Mr. P nya patah. Katanya ada yang dengan cara tradisional kayak misalnya teh basi gitu dok. Oh enggak bisa itu. Saya sampai pernah dok. Apa itu? Lo enggak? Gede enggak tapi hitam dok. Itu semua dong. Paketnya basi itu enggak ada, enggak pernah ada yang berhasil. Itu semuanya mitos-mitos. Minyak lintah juga enggak. Minyak lintah juga enggak. Minyak lintah kerbau kayak lintah apa. Kalau enggak minyak lintahnya langsung ternyata. Enggak lintah. Enggak lintah dong. Fani mungkin ada pertanyaan? Tadi sih aku lihat ada yang DM aku kan. Jadi mereka misalnya suami istri berhubungan di rumah tangga itu udah cukup lama. Terus caranya supaya mereka satu sama lain enggak saling bosan itu gimana sih dok? Satu dalam hubungan seksual itu harus ada variasi. Oh. Mau bagaimanapun kita cintanya tapi kalau misalnya kita tiap hari cuma dikasih sayur. Asem doang. Pengen bakso dong? Pasti kita juga. Nah kan segera pengen bakso, pengen sup, pengen soto. Berarti jadi di tempat lain gitu? Bukan di tempat lain. Variasinya itu dia tetap berdua. Tapi dia melakukan teknik dan posisi-posisi yang berbeda gitu loh. Ataupun mungkin suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda pakai lilim, pakai minyak wangi, ganti tempat, tempat tidurnya juga. Ganti rumah kita. Ada-ada yang makan dengan kostum-kostum dok? Boleh itu boleh. Siapa yang mau pakai kostum joker? Misalnya boleh. Buk seperti itu. Boleh itu boleh. Panas dok muka dok. Ada apa fokus. Atau ini kostum minion gitu. Repot gak sih? Gue pakai kostum joker tuh ketawa. Kayaknya tabur deh orang. Coba aja yuk. Oke. Ada kesempatan untuk penevon di rumah ya. Di studio. Wah ini kayaknya banyak yang mau nanya nih. Wah ini kedepan kata tempat nafsu banget ya. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Ulil. Ulil oke. Ulil. Maaf dok. Gini saya mau nanya dok. Gak usah gelisah kenapa. Kok? Kok gelisah? Maaf dok sebenernya ini masturbasi. Apakah memang aman dilakukan? Kemudian kalau misalnya memang aman. Apakah kalau misalnya kita sering melakukan dampak buruknya gimana? Untuk badan kita atau untuk kualitas sperma itu sendiri dok? Anak-anak muda nih anak-anak muda terutama dok ya. Tapi kalau dari ini kayaknya kini sering ya. Kalau bisa ngelihat sih. Jadi masturbasi atau onani itu wajar ya. Karena 99 persen pria yang belum menikah biasanya melakukan onani atau masturbasi. Yang satu persen anggap aja impoten mungkin ya. Jadi 99 persen memang mereka melakukan. Tapi setelah menikah tinggal 42 persen. Asal jangan terlalu sering. Dalam tiga hari kantong sperma itu penuh dan akan dikeluarkan. Jadi tiga hari sekali itu masih wajar. Jangan sehari tiga kali itu yang gak wajar. Tapi kalau lama gak dikeluarkan juga gak baik dok. Gak baik. Sebulan dua bulan jadi odol dok ya. Sampai jumpa.